Lengkap sudah kebahagiaan keluarga Imam Hussein. Anak keempat mereka tumbuh dengan sehat setelah dilahirkan pada Jumat pekan kemarin. Total ada empat anak Imam Hussein dan Robiza. Dua dilahirkan di Myanmar, dua lainnya di Medan, Sumatera Utara. Namun kebahagiaan pasangan ini sempat terkoyak. Mereka terpisah selama dua tahun akibat konflik di kampung halamannya di Myanmar. Imam Hussein lari ke penampungan di Malaysia, sedangkan istri dan dua anaknya ke Indonesia. Mereka akhirnya bisa berkumpul sejak dua tahun lalu. Pasangan muda ini mengaku bahagia walau hidup seadanya bersama 184 pengungsi asal rohingya lainnya. Bagi mereka, lebih baik hidup tenang, dirantau orang ketimbang hujan peluru di negeri sendiri. Suara yang sama keluar dari pengungsi rohingya lain yang kini menempati rumah susun Puspa Agro di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka takjub dengan toleransi beragama di Indonesia. Pengungsi rohingya ini menginginkan kampung halaman mereka damai seperti Indonesia. Indonesia pun juga bagus, hidup sebenarnya aman, mana-mana pergi tidak apa-apa, bebas. Hidup, benda, Islam, bangsa, tidak apa-apa. Total ada lebih dari 900 orang pengungsi asal rohingya yang berada di Indonesia. Mereka tersebar di sejumlah tempat seperti Aceh hingga Jakarta sejak tahun 2009 lalu. Tim Liputan